Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Master Flammus Park melambaikan lengan bajunya dan gulungan kuning itu menghilang. Kemudian awan berbalik dan memadat membentuk kolam yang perlahan turun dari langit. Ada air biru di dalam kolam yang mengeluarkan aura yang mengguncang pikiran. Masuk ke kolam surgawi untuk memungkinkan domen Anda mencair dan memungkinkan Anda untuk membentuk asal surgawi Anda. Kemudian Anda akan menjadi selestial sejati. Suara Master Flammus Park bergema di seluruh langit dan bumi. Selestial tidak mengolah domen. Selestial sejati tidak memiliki sentimen. Wang Lin tahu ini? Riak muncul dari tengah kolam surgawi dan energi spiritual surgawi mulai menyebal. Para pembudidaya di sekitarnya diam-diam merenungkan pro dan kontra. Masuk atau tidak masuk menjadi pilihan yang sulit bagi mereka. Master Flammus Park tidak memaksa mereka tapi dengan tenang menatap junior di hadapannya. Tidak hanya dia, semua pengamat di sekitarnya dan utusan kuil surgawi guntur mengawasi dengan cermat. Semua pembudidaya di sistem bintang Alhaven juga memperhatikan dengan saksama. Seolah-olah seluruh sistem bintang Alhaven menjadi sunyi. Semua pembudidaya menjadi diam. Ini adalah pilihan yang sulit. Tidak ada yang bisa mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah dua jalan yang berbeda. Salah satunya adalah jalan surgawi dan yang lainnya adalah jalan para pembudidaya. Tidak ada yang bisa dengan jelas mengatakan mana yang lebih kuat sampai akhir. Di zaman kuno, para pembudidaya kuno ingin menjadi abadi. Bagi mereka, memasuki kolam surgawi adalah suatu kehormatan besar. Energi asal mereka akan berubah menjadi asal surgawi. Ini adalah tujuan akhir para pembudidaya dari zaman kuno. Tanpa penanaman domen, tidak ada yang perlu dipahami. Semua peningkatan tingkat kultivasi akan bergantung pada harta surgawi, kultivasi surgawi, dan pil surgawi. Setelah runtuhnya alam surgawi, para pembudidaya tidak lagi mencoba menjadi surgawi, karena alam surgawi tidak ada lagi. Sebaliknya, jalan mereka adalah dao, karena membudidayakan dao memungkinkan mereka untuk mencapai pencerahan. Kunci untuk mengembangkan dao adalah pemahaman. Pahami langit, baik untuk mematuhinya atau menentangnya. Jika tidak ada pemahaman, maka akan sangat sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Pada saat ini, apa yang ditempatkan di depan Wang Lin dan para pembudidaya ini adalah dua jalan. Yang pertama adalah memilih jalan kuno dan yang lainnya adalah memilih jalan yang sekarang. King Sui dengan tenang menatap Wang Lin. Dia berharap Wang Lin akan memasuki kolam surgawi dan menyerahkan dao. Dia ingin Wang Lin menjadi surgawi sejati dan menjadi murid sejati tuannya, Baifan. Su Ting merenung sebentar dan menatap Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan berjalan menuju kolam surgawi. Dia telah menjadi arogan sepanjang hidupnya, dan di antara teman-temannya tidak ada yang layak di matanya. Setelah dia meninggalkan planet Dong Lin, tidak ada yang menjadi tandingannya. Namun, selama kompetisi surgawi kuil surgawi petir, dia berulang kali dipukuli oleh Wang Lin. Kemudian, dalam satu baris ke surga, dia dibunuh. Dia tidak bisa menerima ini? Su Ting memiliki sedikit kekaguman terhadap Wang Lin. Namun, kekaguman itu tidak signifikan dibandingkan dengan keengganannya. Jika ini terus berlanjut, dia tahu akan sulit baginya untuk melampaui Wang Lin. Dia harus mengambil jalan lain dan melakukan lompatan kualitatif. Oleh karena itu, dia dengan tegas meninggalkan wilayah kekuasaannya dan memilih jalan surgawi. Setelah memasuki kolam surgawi, Su Ting merasakan sakit yang tak tertahankan datang dari tubuhnya. Air itu sepertinya mendidih dan mengebor ke dalam tubuhnya. Tetesan besar keringat muncul di dahinya. Rasa sakitnya hampir cukup untuk membuatnya pingsan. Seolah-olah ada pisau yang mengukir dagingnya. Domen yang telah dia kembangkan selama ribuan tahun ini diserap olehnya. Sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi asalnya, membentuk energi yang belum pernah terlihat sebelumnya yang memenuhi tubuhnya. Hanya tujuh menit kemudian, Su Ting meraung dan rambutnya bergerak tanpa angin. Suara letupan datang dari tubuhnya dan aura surgawi yang sangat kuat meledak darinya. Kekuatannya saat ini satu langkah lebih kuat dari sebelumnya. Mata Su Ting seperti kilat dan perasaan yang sangat nyaman memenuhi tubuhnya. Dia mengangkat tinjunya seolah-olah dia mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Mantra surgawi yang dia tahu melintas di kepalanya. Di dalam hatinya, dia merasa bisa menggunakannya kapan saja dan memiliki kendali penuh. Sumu, suatu hari kita akan bertempur lagi. Su Ting keluar dari kolam surgawi. Matanya bersinar saat dia melihat Wang Lin dan kemudian menarik pandangannya. Penampilan Su Ting segera membuat para pembudidaya ragu-ragu. Setelah dia, para pembudidaya masuk ke kolam satu persatu. Mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum tingkat kultivasi mereka meningkat secara eksplosif. Energi spiritual surgawi yang padat berasal dari tubuh mereka saat mereka perlahan keluar dari kolam surgawi. Setiap orang yang keluar dipenuhi dengan kegembiraan. Perasaan kekuatan dan kendali penuh atas mantra surgawi membuat mereka tidak merasa menyesal memilih jalan ini. Wang Lin dengan tenang menatap kolam surgawi. Hatinya terasa sangat kompleks. Dia telah melihat langkah ketiga, dan di alam surgawi, dia melihat kaisar surgawi Baifan menjadi gila sambil menunjuk ke langit. Semua ini penuh dengan misteri. Berkultivasi sebagai makhluk surgawi tidaklah sederhana. Dia tidak bisa menentukan apakah jalan ini benar atau salah. Tapi dia tidak mau memilih. Selain itu, fakta paling penting adalah ketika kolam surgawi muncul, tidak ada monster tua yang melihatnya. Ini membuat Wang Lin semakin bertekad tentang pilihannya. Dari Thunder Celestial, Fist Thunder Celestial, dan 36 Heaven Celestials, total 17 orang memilih untuk memasuki kolam surgawi. Selain Wang Lin, Nangong Han, Sengong Hu, dan Zan Konlie, bersama belasan orang lainnya, memilih untuk tidak masuk. Ini adalah pilihanmu sendiri, jangan menyesalinya di masa depan. Mata Master Flames Park menyapu kerumunan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ada suara gemuruh saat kolam surgawi melayang ke langit dan menghilang. Tolong, batu pemberian surgawi. Teriakan Master Flames Park sangat hormat. Setelah dia berbicara, awan mulai bergerak. Awan berubah menjadi naga awan dan mulai mengelilingi daerah itu. Gelombang tekanan yang mengejutkan turun dari langit dan menyelimuti area tersebut. Semua pembudidaya di sistem bintang Alhaven menatap tajam ke semua ini. Sesaat kemudian, salah satu naga awan terbang turun dari langit dan meludahkan batu. Batu ini panjangnya hanya lima kaki, tetapi ketika jatuh, itu membuat seluruh kuil surgawi guntur bergetar tanpa henti. Energi spiritual surgawi yang kuat menyapu daerah itu dan mulai menyebar seperti orang gila. Thunder Celestial, Fist Thunder Celestial, dan 36 Heavens Celestials, aku memberimu kesempatan untuk mengukir namamu di atas batu. Mata Suting berbinar dan dia melangkah keluar. Dia tiba di sebelah batu itu, dan ketika dia melihatnya, dia terkejut. Nama yang tak terhitung jumlahnya terukir di batu penghargaan surgawi. Masing-masing nama mengeluarkan aura yang kuat, dan bahkan ada banyak nama orang terkenal di sistem bintang Alhaven. Ini membuat keinginannya untuk mengukir namanya di atasnya semakin kuat. Dia mengangkat tangan kanannya, mencari tempat, dan mengukir namanya. Pada saat ini, ada lampu hijau flash. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuh Suting dan mendorongnya ke belakang. Suting mencibir dan energi asal surgawi di dalam tubuhnya melonjak. Kabut hitam muncul di antara alisnya dan memasuki jarinya. Dia tanpa ampun mengukir batu penganugerahan surgawi. Dia hampir tidak bisa mengukir namanya sendiri. Setelah dia selesai, tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Dia mundur beberapa langkah dan wajahnya pucat. Wang Lin memandang Suting. Alasan mengapa Suting lelah adalah karena sebagian kecil dari jiwa asal Suting telah terpecah dan terserap oleh batu tersebut. Wang Lin segera menjadi waspada. Master Flames Park mengangguk. Siapapun yang bisa mengukir nama mereka di batu harus mengalami kultifasi yang mengejutkan. Dia sangat puas dengan Suting. Orang ini pasti akan bersinar dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Setelah Suting, 36 surgawi-surgawi semuanya maju. Namun, selain Nangong Han, kultifator berjari enam, dan bocah berkepala besar, tidak ada orang lain yang bisa mengukir nama mereka di atas batu. Wang Lin adalah orang terakhir. Matanya tenang saat dia perlahan berjalan menuju batu momen terbaik surgawi. Dia melihat nama-nama di batu dan merenung dalam diam. Wang Lin secara alami berhati-hati. Ada banyak alasan mengapa dia tidak masuk ke Celestial Pool. Sekarang batu pemberian surgawi ini membuatnya semakin merenung. Perenungannya membuat tatapan para pembudidaya di sekitarnya berkumpul. Wang Lin sangat mencolok dalam kompetisi gelar surgawi. Ketika dia memilih untuk tidak memasuki Celestial Pool, itu memicu gelombang diskusi. Sekarang dia sedang merenungkan di depan batu itu, itu menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya membuat tebakan mereka sendiri. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang di sistem bintang Alhaven yang melihat batu itu menjadi fokus dan mengawasi dengan cermat. Mereka ingin tahu apakah sumu ini akan menyerah. Jika dia tidak menyerah, apakah dia bisa mengukir namanya di sana? Padahal hampir tidak ada dari mereka yang tahu legenda atau asal-usul batu penganugerahan surgawi. Saat dia merenung, mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya terangkat dan jari telunjuknya ditekan. Kekuatan yang kuat datang dari dalam batu dan memantulkan tangan kanannya. Setelah sedikit mengerutkan kening, energi asal berputar melalui tubuhnya dan jarinya ditekan sekali lagi. Kali ini kekuatan rebound bahkan lebih kuat. Namun, energi asal melonjak ke jarinya untuk menahan gaya ini. Akibatnya, saat Wang Lin menggerakkan jarinya, kekuatan rebound menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, terdengar suara letusan, seolah-olah batu itu akan runtuh. Semburan cahaya yang keras datang dari batu. Ketika Wang Lin menyelesaikan pukulan terakhir, dia merasakan sebagian dari jiwa asalnya terpecah dan bergerak menuju jari pertarungannya. Namun, tepat saat jiwa asalnya hendak menyatu dengan batu itu, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meminjam kekuatan dari batu itu, dia mundur beberapa langkah dan mampu menghentikan proses tersebut. Mata Master Flames Park menyipit dan dia menatap Wang Lin dengan penuh arti. Dia secara alami melihat bahwa jiwa asal Wang Lin tidak menyatu dengan batu itu. Bahkan nama yang terukir bukanlah Wang Lin atau Sumu, tapi Tuan Iblis. Sumu ini memang layak menjadi seseorang dari sistem bintang aliansi. Dia tidak serakah dan tetap berhati-hati. Master Flames Park menarik pandangannya. Sekarang ini adalah hadiah terakhir untuk Thunder Celestial, Fist Thunder Celestial, dan 36 Heaven Celestials. 38 dari Anda masing-masing dapat mengajukan permintaan. Kuil Surgawi Guntur, keluarga Siang, dan keluarga Gongsun akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Namun, jika seseorang dengan sengaja membuat permintaan yang sulit, hadiah mereka akan dibatalkan. Pikiran Wang Lin sangat bergetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Matanya bersinar tidak seperti sebelumnya. Alasan dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pemberian surgawi adalah untuk hadiah terakhir ini. Wang Lin tidak menunjukkan perubahan emosi yang hebat ini. Matanya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi di balik ketenangan ini ada nyala api yang menyala terang. Dia bukan orang pertama yang melangkah maju. Dia menunggu orang lain untuk menyatakan permintaan mereka sebelum dia perlahan berjalan ke depan. Dia menggenggam tangannya di Master Flames Park dan dengan hormat berkata, Junior punya permintaan. Master Flames Park memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, Sungu, ucapkan permintaanmu. Permintaan Junior adalah agar jiwa yang baru lahir yang hancur untuk mereformasi daging dan bangkit. Saat Wang Lin berbicara, tidak ada perubahan dalam suaranya. Namun, jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak keluar dari dadanya. Oh, mata Master Flames Park menyipit. Dia merenung sedikit sebelum melihat orang tua siang dan berkata, permintaan ini tidak sulit. Sejak zaman kuno, keluarga siang memiliki mantra yang konon sangat ajaib. Itu harus dapat memenuhi kebutuhan Anda. Bagaimana, rekan kultifator siang? Orang tua siang tersenyum tipis. Dia sangat mengagumi Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, Sungu, saya kira jiwa yang baru lahir yang Anda bicarakan telah tubuhnya hancur dan menderita luka serius. Ini menyebabkan mereka tertidur. Ini seharusnya tidak sulit. Keluarkan jiwa yang baru lahir dan biarkan orang tua ini memeriksanya terlebih dahulu. Wang Lin diam-diam merenung. Limuan sangat penting baginya dan tak tergantikan. Dia juga seseorang yang harus dilindungi, dan pada saat ini, dia ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tas pegangannya. Bola kecil cahaya segera terbang keluar. Dalam tiga hari pertama di kuil surga Wiguntur, Wang Lin telah mengambil jiwa Limuan yang baru lahir dari surga yang menentang manik ketika tidak ada orang di sekitar. Dia telah menyegelnya dengan pembatasan penghancuran sehingga jiwanya yang baru lahir tidak akan menghilang. Semua itu untuk saat ini. Memegang bola cahaya dengan tangan kanannya, tangan kiri Wang Lin menyentuhnya. Bola cahaya terbuka seperti bunga, mengungkapkan jiwa yang baru lahir yang berkultifasi di dalam. Jiwa yang baru lahir ini adalah Limuan. Wajahnya pucat dan dia duduk dalam posisi lotus. Seluruh tubuhnya memberikan rasa lemah, seolah-olah dia akan menghilang sepenuhnya jika angin bertiup ke arahnya. Ada lapisan cahaya di tubuhnya. Ini membuat Limuan terlihat sangat suci. Dia tampak seperti surgawi yang turun dari surga dan mendarat di tangan Wang Lin. Meskipun dia tertidur dan tidak pernah bangun, orang-orang masih dapat merasakan kelembutan dan kebaikan Limuan. Penampilannya sangat cantik. Meskipun dia tidak secantik Liu Mei atau secerah kupu-kupu merah, dalam hati Wang Lin, untuk apa hal itu diperhitungkan. Saat itu, Limuan menua dengan cepat dalam pelukannya. Semuanya berubah menjadi abu dan menghilang. Hanya satu hal yang bergema di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan membawamu kembali. Untuk kalimat ini, Wang Lin datang ke sistem bintang Alhaven. Untuk kalimat ini, dia berdiri di depan kuil langit guntur. Ketika Wang Lin mengambil jiwa Limuan yang baru lahir, si Zifeng, yang matanya terkunci pada Wang Lin, hampir pingsan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan dia merasakan jantungnya hancur. Jadi ternyata, dia menjalani semua tes ini untuk wanita ini. Air mata keluar dari mata si Zifeng. Saat dia melihat jiwa yang baru lahir di tangannya, hatinya sakit dan dia merasakan kepahitan di hatinya. Agar kekasihnya melakukan semua ini, meskipun jiwanya yang baru lahir rusak dan tertidur, inilah kebahagiaan. King Sui memandang Wang Lin dan jiwa yang baru lahir di telapak tangan Wang Lin sebelum sedikit melankolis muncul di matanya. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga memiliki seorang wanita yang akan dia jaga dengan hidupnya. Itu hanya mata King Sui menunjukkan penderitahan. Ketika orang tua siang melihat jiwa Limuan yang baru lahir, senyumnya membeku. Saat dia melihat jiwa Limuan yang baru lahir, dia perlahan mengerutkan kening dan bertanya, berapa lama jiwa yang baru lahir ini tidur? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, tekadnya dari seribu tahun kultifasinya sangat rapuh. Menekan pikirannya yang gemetar, dia dengan lembut berkata, hampir 700 tahun. Orang tua siang mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya kamu menghabiskan banyak usaha untuk melestarikan jiwa yang baru lahir ini selama 700 tahun. Namun, 700 tahun itu terlalu lama. Bagaimana seorang kultifator jiwa baru lahir bertahan selama 700 tahun? Belum lagi fakta bahwa dia telah kehilangan dagingnya dan hanya jiwanya yang baru lahir yang tersisa. Dan di atas segalanya, jiwa yang baru lahir ini perlahan-lahan sekarat. Sungu, ubah permintaan Anda. Orang tua siang menghela nafas. Dia ingin membantu sungu ini, jadi dia memberinya kesempatan untuk mengubah permintaannya. Suara orang tua siang seperti jarum tajam yang tanpa ampun menusuk jantung Wang Lin. Rasa sakit seperti ini terasa seolah dunia di depannya telah runtuh. Yang ada hanya kehancuran dan tidak ada yang tersisa. Rasa sakit seperti ini menyebabkan keinginan Wang Lin untuk hidup memudah. Kata-kata itu bergema di benaknya lagi dan lagi seperti guntur. Apakah benar-benar tidak mungkin, mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa saat dia melihat Limuan. Orang tua siang menghela nafas panjang. Dia melihat dengan cermat jiwa baru Limuan yang baru lahir dan menggelengkan kepalanya. Jika tebakan lelaki tua ini tidak salah, dia mati karena umurnya sudah habis dan kamu menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwanya yang baru lahir dan kemudian memeliharanya. Namun, tepat ketika makanan itu akan berhasil, sebuah kecelakaan terjadi pada momen penting. Ini membuatnya jadi jiwanya yang baru lahir tidak bisa menahannya. Meskipun Anda menyelamatkannya, sebenarnya dia sudah diambang kematian. Aku tidak bisa membantumu dengan kekuatanku. Dia adalah seseorang yang seharusnya sudah mati. Memaksa dia untuk tinggal adalah masalah yang menyakitkan bagi Anda dan dia. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membantu Anda mengirimnya ke siklus reinkarnasi. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat dan dia batuk darah dan menunjukkan senyum yang menyedihkan. Dia melihat jiwa baru Limuan yang baru lahir di tangannya. Ingatannya tentang Limuan melintas di depan matanya. Perasaan sakit hatinya memenuhi tubuhnya. Rasa sakit ini menusuk tulangnya dan mencabik-cabik jantungnya. Dua aliran air mata keluar dari mata Wang Lin. Dalam hidupnya, jumlah waktu dia meneteskan air mata bisa dihitung dengan satu tangan. Melihat Limuan, nyala api yang pantang menyerah menyala di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan membawamu kembali. Wang L, ini adalah komitmenku padamu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa Limuan yang baru lahir. Segel itu segera menyusut dan membentuk bola kecil sekali lagi. Orang tua siang diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata, bukannya sama sekali tidak ada metode. Tubuh Wang Lin bergetar seolah puluhan ribu petir meledak di tubuhnya. Pada saat ini, semua energinya terfokus di matanya saat dia melihat orang tua siang. Namun, harga untuk metode ini terlalu mahal. Kunci mengapa wanita ini tidak bisa bertahan adalah umurnya sudah habis. Jika Anda bisa menghabiskan umurnya, mungkin ada peluang. Mantra ini disebut Mantra Kiki. Namun, saya tidak dapat menggunakannya. Hanya leluhur kuno yang berkultifasi pintu tertutup yang dapat menggunakannya. Sungguh, saya harus memperingatkan Anda bahwa untuk menggunakan Mantra Kiki membutuhkan kekuatan hidup seseorang yang sangat dekat dengan wanita ini. Inilah satu-satunya cara agar tidak ada penolakan. Namun, orang yang memberi hidup akan berkurang umur panjangnya. Pengurangan semacam ini tidak sama. Anda harus menyerahkan 90% dari hidup Anda hanya untuk sedikit kesempatan wanita ini pulih. Namun, ini hanya sedikit peluang. Jika tidak berhasil, umur Anda tidak akan pulih. Tolong pikirkan baik-baik. Jika Anda setuju, saya dapat menyampaikan permintaan Anda kepada leluhur sekali. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Suara leluhur keluarga siang bergema di langit dan bumi dan jatuh ke telinga semua orang. Pada saat ini, semua pembudidaya di sistem bintang Alhaven mendengar kata-katanya. Untuk sedikit kesempatan bagi wanita ini untuk bangkit kembali, dia harus menyerahkan sebagian besar umurnya. Apakah ini layak atau tidak? Pertanyaan ini mengganggu hati setiap kultifator yang mendengarnya. Orang tua siang sangat mengagumi Wang Lin. Dia tidak memiliki tujuan egois atau niat jahat ketika dia mengatakan ini di depan setiap kultifator di sistem bintang Alhaven. Wang Lin melihat bola pembatas di tangannya. Tatapannya sepertinya bisa menembusnya saat dia melihat Limuan dan perlahan berkata, Saya setuju. Suaranya agak serah. Tatapannya seolah menembus bola pembatas dan jatuh ke Limuan. Rasa sedih memenuhi area itu. Limuan sepertinya telah mendengar suaranya dan tubuhnya gemetar lembut dan dia mencoba membuka matanya. Namun, dia tidak memiliki kekuatan, dia hanya merasakan kelelahan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Wang Lin tahu bahwa umur berasal dari vitalitas. Semakin kuat vitalitasnya, semakin lama umurnya. Ketika tingkat kultifasi seorang kultifator meningkat, vitalitasnya meningkat. Inilah mengapa pembudidaya yang kuat memiliki umur panjang. Orang tua siang mengangguk dan berkata, Karena kamu setuju, setelah pemberian surgawi selesai, ikuti aku ke planet Dong Lin. Kenangan itu tetap ada di mata King Sui. Ada sedikit rasa sedih saat dia berkata dengan lembut, Sunguh, aku akan pergi denganmu. Wang Lin memandang King Sui dan matanya mengungkapkan rasa terima kasih. Dia mengangguk. Dia tahu bahwa King Sui mengkhawatirkan sesuatu yang terjadi padanya di planet Dong Lin. King Sui memutuskan untuk menemaninya untuk memastikan masalah ini berjalan dengan lancar. Setelah ini, semua orang yang tersisa mengajukan permintaan mereka. Yang perlu disebutkan adalah bahwa Su Ting dan Nangong Han membuat permintaan yang sama. Mereka meminta untuk memasuki pavilion harta karun untuk mempelajari mantra surgawi. Setelah semua orang mendapatkan hadiah mereka, penganugerahan surgawi berakhir. Saat itu berakhir, Tawamaster Flamespak bergema. Dia melayang di atas sajadahnya dan melambaikan lengan bajunya. Matanya bersinar dan dia berteriak, Rekan-rekan kultifator, bantu saya membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Perang akan segera dimulai. Master Flamespak melayang di udara saat kedua tangannya membentuk segel dan semburan cahaya hitam keluar dari dahinya. Setelah cahaya hitam ini muncul, mereka dengan cepat tumbuh menjadi pecahan benua. Lusinan pecahan langit langsung menutupi langit dan menciptakan tekanan yang tak terbayangkan. Ini membuat setiap pembudidaya di kuil surgawi guntur mengaktifkan budidaya mereka untuk menahan tekanan. Sekilas, sepertinya langit terbelah. Sinar cahaya datang dari celah di persimpangan fragment. Ketika semua pembudidaya di sistem bintang Alhaven melihat ini, pikiran mereka bergetar dan darah mereka mulai mendidih. Mata Master Flamespak mengungkapkan kebencian yang telah dia sembunyikan selama puluhan ribu tahun. Dia menarik nafas dalam dan membuka lengannya. Saat pecahan itu berputar, suara gemuruh datang dari langit. Suara ini sangat kuat dan menyebabkan dunia berubah warna. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Pada saat ini, saat lengan Master Flamespak bergerak, mereka mulai berputar perlahan. Mereka lambat pada awalnya dan secara bertahap menjadi lebih cepat. Saat pecahan ini berputar di sekitar pusat, pusaran muncul di langit. Pusaran ini sangat kuat dan membentuk badai. Saat suara gemuruh dan siulan berlanjut, itu menciptakan pemandangan yang mengguncang bumi. Awan di langit menghilang seperti orang gila. Langit berbintang tampak seolah-olah sedang dirobek oleh sepasang tangan raksasa. Pusaran yang dibentuk oleh tangan raksasa itu sangat terang di langit berbintang. Pusaran itu meluas sampai menutupi seluruh langit di atas kuil surga Wiguntur. Pusaran ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan ini akan langsung membunuh pembudidaya Nirvana Skriya. Bahkan pembudidaya pembersih Nirvana tidak akan bisa bertahan lama di sana. Seiring waktu berlalu, kekuatan ini menjadi lebih kuat dan terus berkumpul di kedalaman pusaran. Suara letupan yang menghancurkan bumi terus bergema dari dalam pusaran. Suara ini seperti detak jantung para pembudidaya. Setiap kali suara ini muncul, itu akan mengguncang pikiran para pembudidaya di sini seolah-olah ada palu raksasa yang menghantam dada mereka. Mereka bukan satu-satunya, hampir semua pembudidaya di sistem bintang Alhaven samar-samar bisa mendengar suaranya. Setiap kali suara ini bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di langit dan menyebar tanpa henti. Saat pusaran semakin besar dan besar, suara yang berasal dari pusaran menjadi keras yang tak terbayangkan. Ini bisa dibandingkan dengan guntur. Suara kuat ini adalah kekuatan ekstrim yang menghantam penghalang spasial. Rambut putih Master Flames Park tergerai dan dia berteriak, Rekan-rekan kultifator, bantu saya. Mata monster tua di sahjada semuanya bersinar terang, termasuk dewa darah. Mereka semua terbang ke udara dan duduk sebelum menampilkan berbagai mantra mereka. Mantra ini memasuki pusaran, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Suara letupan menjadi lebih intens dan gaya rotasi telah mencapai batasnya. Kekuatan itu seperti bor tajam yang terus-menerus menusuk kekosongan, mencoba menerobos. Tangan Master Flames Park membentuk segel dan dia berteriak, Kekuatan alam guntur. Binatang guntur muncul dari lusinan fragment. Mereka mengeluarkan raungan sebelum berubah menjadi petir dan menyerbu di tengah pusaran. Langit bergetar dan pusaran itu meluas saat terus berputar. Aura dingin datang dari pusaran itu. Monster tua di sekitarnya semuanya membentuk segel. Mata Li Yun-si berbinar dan dia bergegas keluar. Tangan kanannya mengeluarkan cahaya putih saat dia menyerang langsung ke pusaran. Ada ledakan keras yang terdengar seperti cermin pecah. Tubuh Li Yun-si bergetar, wajahnya menjadi pucat dan dia mundur. Nenek moyang keluarga Sengong melangkah keluar. Dia menamparkan keningnya dan sebuah bendera kecil dikibarkan. Ada kilatan cahaya saat terbang ke pusaran. Suara cermin pecah bergema sekali lagi. Dewa darah ditutupi dengan cahaya darah dan bergegas keluar ke pusaran dengan tinjunya di depannya. Pukulan ini mengeluarkan cahaya merah yang tajam dan menembus pusaran. Nenek moyang keluarga Sengong dan pria bernama Gongsun melangkah maju. Setelah itu, berbagai monster tua semuanya menyerang. Untuk sementara, pusaran itu mulai semakin meluas dan suara ledakan tidak ada habisnya. Pada akhirnya, Master Flames Park menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah esensi. Darah berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan dunia. Mata Master Flames Park memerah saat dia berteriak, tanah alam surgawi, buka langit dan belah bumi. Berbagai sosok ilusi muncul di atas puluhan fragment yang menciptakan pusaran raksasa. Sosok ilusi ini adalah jiwa yang disegel di dalam fragment oleh Master Flames Park. Setelah mereka muncul, mereka langsung memasuki pusaran dan menyatu. Pada saat ini, kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Yang paling menakutkan tentang itu adalah ada jejak jirealam dalam kekuatan itu. Jejak jirealam ini berasal dari Celestial Lord Kingsui. Petir merah yang mengandung kekuatan jirealam menusuk ke dalam pusaran dengan dukungan kekuatan yang tak terbayangkan ini. Seluruh kuil surgawi guntur bergetar, langit berubah warna, dan awan tertiup angin. Semua pembudidaya di sistem bintang Alhaven melihat pemandangan batu transmisi suara yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka. Pusaran di langit tiba-tiba bergetar dan retakan kecil dirobek dengan paksa. Saat retakan muncul, itu dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap lebarnya lebih dari 100 kaki. Angin puyuk hitam bergerak di sekitar tepi retakan. Butuh banyak usaha untuk membuka celah di penghalang spasial ke sistem bintang aliansi, jadi bagaimana Master Flamespark bisa menutupnya? Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Matanya merah dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke langit dan berteriak, pegang surga. Di dalam pusaran, salah satu fragment tiba-tiba menyusut dan langsung mendekati retakan. Kemudian, fragment itu segera tumbuh. Ada suara gemuruh yang keras saat retakan itu terpaksa tetap terbuka oleh pecahan itu. Namun, celah penghalang spasial memiliki kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh pembudidaya. Fragment itu segera hancur dan roboh. Namun, keruntuhannya berhasil menghentikan cukup banyak penutupan retakan. Bahkan lebih banyak fragment masuk ke dalam retakan untuk mencegahnya menutup, dan pada akhirnya retakan itu perlahan kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena lebih banyak pecahan masuk, retakan itu tanpa ampun robek dan melebar. Itu melebar seribu kaki. Pada saat ini, para pembudidaya di Thunder Celestial, temple semuanya bersemangat tinggi. Tidak hanya mereka, tetapi semua pembudidaya di sistem bintang Alhaven melihat ini dan niat membunuh memenuhi sistem bintang Alhaven. Di luar kuil surgawi petir, pasukan di keempat sisi melihat ke atas dan menatap celah di atas mereka. Aura yang bukan milik sistem bintang Alhaven dan yang sangat dikenal Wang Lin berasal dari celah itu. Aura ini adalah aura sistem bintang aliansi. Bintang terang yang sangat akrab dengan Wang Lin muncul di celah. Namun, tepat pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari celah itu. Raungan ini sangat kuat dan membentuk gelombang kejut. Itu seperti raungan dari zaman kuno. Sebuah tangan besar keluar dari celah itu dan meraih salah satu pecahan itu. Itu dengan kejam meremas dan pecahannya hancur. Itu bukan dewa kuno, mata Wang Lin menyipit. Dia tidak merasakan aura dewa kuno dari tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu tidak berhenti. Itu mengulurkan tangan dan dengan cepat bergerak dan akan menutup celah seribu kaki ini. Namun, tepat pada saat ini, sosok samar diam-diam muncul di luar celah. Sosok ini sangat aneh saat muncul, seolah-olah itu telah memaksakan dirinya untuk ada di depan mata semua orang. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, pikirannya bergetar. Muridnya tiba-tiba menyusut. Ada kilatan kedinginan di mata King Sui. Sosok kabur yang muncul adalah orang yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah. Dia muncul dengan cara yang aneh dan tanpa ampun menunjuk ke tangan raksasa itu. Gelombang energi asal sumber yang kuat ditembakkan. Ketika Wang Lin melihat ini, dia merasakan teror dalam pikirannya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia membeku dan jari itu adalah satu-satunya benda yang tetap bergerak. Jari itu mendarat di lengan raksasa yang keluar dari celah. Lengan raksasa itu segera roboh dan kembali menjadi sumber energi asal. Kamu telah membuka penghalang spasial dan melanggar hukum alam surga wikuno. Sebuah suara yang kuat datang dari celah itu. Itu menjadi semakin jauh sampai akhirnya menghilang. Orang tua ini ingin melihat apakah alam surga wikuno benar-benar ada atau tidak, kata suara hantu. Itu tenang, tapi itu berisi kekuatan dari seorang penguasa tertinggi. Sistem bintang aliansi, Wang Lin melihat ke langit berbintang yang familiar di sisi lain dari retakan dan diam-diam merenung. Dia telah meninggalkan planet Suzaku sejak lama. Terima kasih telah menonton!